Jendasa Sumartiningsih, TKW yang dibunuh seorang bangkir asal Inggris di Hongkong, tiba di rumah duka di desa Gandrung, Mangu, Cilacab, Jawa Tengah. Dua tangan jendasa disambut isak tangis warga dan kerabat korban. Setelah menemukan perjalanan sekitar 10 jam dari Bandara Soekarno, Hatta, Cengkareng, jendasa Sumartiningsih akhirnya tiba di rumah duka Rabu nini hari. Wartawan sempat dilarang masuk meliput dengan alasan keluarga yang melihat jasad korban. Jendasa korban akan dimakamkan Rabu pagi di TPU setempat. Jendasa, Jendasa, Jendasa.